Intro Halo, jumpa lagi di ingin tau channel Jadi dalam video kali ini kita akan share bagaimana Cara menentukan atau cara mengukur Dinamo kipas angin Apakah itu rusak atau masih bagus Jadi teman-teman yang baru belajar bisa menganalisa Apakah dinamonya rusak atau masih bagus Jadi disini saya sengaja kasih 2 dinamo Yang di sebelah kiri adalah dinamo yang masih kondisinya oke Dan yang ini yang rusak ya Oke langsung saja kita kasih tau caranya Oke sebelum lanjut jika video ini bermanfaat Atau teman-teman yang baru bergabung disini Yang baru sama-sama belajar di dunia service elektronika Silahkan klik tombol like dan subscribe ya Jadi agar ke depannya kita bisa terus semangat Dan video kita akan tingkatkan lagi ya Mungkin kita lebih banyak Jadi tentunya teman-teman harus ada multimeter ya Saya juga pakai 2 multimeter disini nanti Pertama kita gunakan yang digital Jadi ini yang oke ya Multimeter pada posisi ohm meter ya Jadi untuk mengukur tahanan Ini Ya besot ya 0,7 ohm Jadi Di Dinamo kipas angin itu ada Yang standar ya stand fan Pasti ada dia Empat kabel Jadi untuk yang model Nanti mana yang common netralnya Maksudnya yang Ini ya Biasanya dia standarnya ada yang Biru atau hitam Tapi untuk Tipe ini SRE ini ya Ini spare part pengganti ya Bukan ori bawaan Yang common ini Yang warna hitam Jadi cara mengukurnya adalah Seperti ini Jadi disini juga akan tahu nanti Speed 1 yang mana Jadi dengan cara mengukur ini Kita akan tahu nanti speed 1 mana Speed 2, speed 3 yang mana Jadi warna apa ya Jadi ini boleh bolak-balik Karena kita mengukur ohm Salah satu probe Di common Jadi yang kabel warna hitam ya Untuk dinamo model ini Terus kita acak aja yang mana Disitu menunjukkan 0,75 Berarti 750 ohm ya Warna biru 750 ohm Coba kita warna merah Warna merah ini 537 Ini 700 Ini 500 Sekarang warna putih Ini warna putih 684 Berarti tahanan yang paling besar Adalah warna biru ya Tahanan yang paling kecil Warna merah Terus yang di tengah putih Nah Jadi bagaimana kita mengetahui Yang mana speed 1 Speed 2, speed 3 Kalau di kipas angin itu Speed 1 biasanya yang lambat ya Jadi Speed 1 adalah Yang tahanannya paling besar ya Jadi dia warna Warna biru 750 ohm ya 0,75 K Jadi semakin besar tahanan Dia putarannya akan Semakin lambat Begitu juga sebaliknya Semakin kecil tahanan Putarannya akan Semakin kencang Jadi speed 1 adalah Warna biru ya Speed 2 nya warna putih Di tengah Dan speed 3 Yang paling kencang adalah Warna merah Nah jadi begitu ya Tapi perlu diingat Bukan berarti semakin kecil Tahanan Maksudnya ada ringnya ya Biasanya dia sekitar 470 ohm Paling kecil dia Tapi tergantung juga Tipe motornya Tapi kalau sampai 100 ohm atau di bawahnya Itu sudah Kategori rusak juga Sudah stop ya Jadi dia ringnya Kalau untuk tipe ini 500 Sampai 700an ya Itu yang oke Kalau dia putus Rusak ya Sangat gampang sekali Menentukannya Kita coba aja Salah satu ya Common hitam Open Dia tahanannya akan Tinggi sekali Dia mega ya Ini tahanan tangan Sebenarnya Mega Jadi Sudah bisa dipastikan Dynamo yang ini Seperti yang saya bilang Tadi ini Cuma untuk sampel Ini nama rusak ya Jadi sudah ada yang putus Ini lilitannya Kawat emailnya Sudah ada yang putus Jadi teman-teman Kalau servis kipas angin Seperti itu ya caranya Jadi Kalau buka Kalau di switch Misalkan oke Yang tombol 123 itu Masih normal Ukur aja Di kabel ini Kalau sudah Tahanannya membesar Seperti ini Sampai mega Berarti sudah bisa Dipastikan Dynamonya ini rusak Nah untuk Perbaikannya Kalau teman-teman Pengen cepat Bisa diganti Dengan dinamo baru Tapi kalau pengen Mencoba Buka ini Bisa di repair juga Dalam juga ada Thermobuse Nah mungkin Cara repair Kipas angin Sepis kipas angin Bisa dicek di video lainnya Nanti bisa dilihat juga Di kolom deskripsi Oh iya Sebelum lanjut Ini saya tunjukkan juga Bagaimana Kalau menggunakan Multimeter manual Analog Iya Nah jadi Sini saya pakai Sama aja caranya Ini cuman Siapa tau teman-teman Tidak punya itu Iya Nah kita Nolkan dulu Begitu kira Segitu aja Kira-kira ya Ini kali 10 Coba kita ukur Tapi ya Kali 10 Penunjukannya Di Sini ya Kalau koma Kayaknya terlalu tinggi Kita pakai yang Yang kali 1 Keras aja Biar penunjukannya Lebih Apa namanya Lebih gampang dibaca Karena ini Multimeternya kecil ya Oke Tidak dikalibrasi ya Pada posisi 0 Warna merah Nah disitu ya 0,5 Nah karena Kali 1 K Berarti 0,5 K Berarti benar ya Sekitar 500 Ohm Nah sisi dikit 0,6 Lebih Nah ini tadi Yang 0,75 750 Ohm Tapi disitu Terbacanya Mungkin kurang presisi ya Jadi kalau Ini malah Lebih gampangnya Karena melihat Jarumnya ya Kalau bergerak Gini Nanti masih nyambung Jadi kalau yang rusak Dia akan seperti ini Nah Jarumnya tidak bergerak ya Jadi mungkin teman-teman Yang kurang paham Dengan pengukuran Menggunakan multimeter Kalau adanya multimeter jarum Seperti ini Bisa Pakai ini ya Jadi Cuman taunya rusak Atau enggak aja Jadi Nilainya seberapa Open ya Oke demikian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan masuk Di kolom komentar Dan video Cara perbaikan Dinamonya Dan perbaikan kipas anginannya Nanti akan ada Di deskripsi Oke Sampai jumpa Semoga bermanfaat Terima kasih